Yo, balik lagi bersama saya di channel Kakuadrat Seperti biasa di video kali ini kita akan bahas tentang Kensusei Pertanian Jepang Nah, sekarang disini itu Orang-orang lagi libur Golden Week Di video kali ini juga kita akan bahas sedikit tentang Libur Golden Week Dan apa bisa Kensusei Pertanian juga ikut Libur Golden Week Simak videonya setelah yang satu ini Libur Golden Week itu biasanya jatuh di akhir bulan April sampai awal bulan Mei Dan rata-rata liburnya itu sekitaran satu minggu Biasanya orang Jepang itu memanfaatkan libur Golden Week ini Untuk pulang kampung Dan dimanfaatkan juga Untuk liburan Nah, Jepang sendiri itu ada empat musim Musim dingin, musim Semi, musim Kugur, musim Panas Nah, jadi di tiap-tiap musim ini Ada liburnya Ada libur panjangnya Ada libur panjangnya Di musim dingin ada libur panjangnya satu minggu Di musim semi ada libur panjangnya satu minggu Juga seterusnya Jadi dalam setahun itu Libur itu ada kira-kira satu bulan Untuk yang selesai pertanian Ini untuk libur Golden Week itu tidak berlaku Rata-rata libur Golden Week itu yang kerja di pabrik dan di kantor-kantor Kalau pertanian ada libur Golden Week Siapa nanti yang ngurus sayuran di ladang Bisa-bisa nanti sayurannya bisa mati Kita ulas kembali sekali lagi Untuk yang selesai pertanian Libur Golden Week itu tidak berlaku Dan rata-rata libur hari-hari biasa Itu juga tidak terpatok di hari Sabtu dan minggu saja Jadi libur di pertanian Itu tidak menentu Tapi rata-rata pas ketika kerjaan lagi senggang Atau tidak sibuk-sibuknya Itu liburnya ketika ada hujan Itu baru bisa libur Baru dikasih libur Tapi kalau lagi kencang-kencangnya Lagi sibuk-sibuknya itu Pas panen misalnya Walaupun hujan juga tetap kerja Ya intinya itu Di pertanian liburnya tidak menentu Mungkin cukup sekian dulu videonya Semoga bisa bermanfaat Dengan info yang saya berikan ini Walaupun sedikit juga Jika suka dengan video ini Jangan lupa di-like dan di-share juga Di akun sosial media kalian Agar orang lain juga bisa mengetahui Apa yang kalian ketahui Di video ini Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton